Invasi Rusia terhadap Ukraina berdampak pada harga pangan dan bahan bakar secara global. Salah satunya dirasakan warga Tunisia. Stok tepung kini mulai langka di pasaran. Bahkan warga harus antri untuk mendapatkan roti. Dampak perang yang berkecamuk di Ukraina kini dirasakan oleh Lotfi Ajmi. Pria 58 tahun ini sudah lebih dari 20 tahun menjalankan bisnisnya. Sebuah toko roti kecil di ibu kota Tunisia. Namun kini ia kesulitan memproduksi roti akibat tepung yang mulai langka di pasaran. Ayah tiga anak ini terpaksa menutup tokonya selama dua minggu karena tidak bisa memproduksi roti. Di saat yang sama Tunisia juga sedang menghadapi gejolak politik dan ekonomi ketika Presiden Kai Said berencana mengubah konstitusi yang mengancam keuangan negara. Konflik di Ukraina kini memperparah kondisi tersebut. Bersambung di Ukraina kini tersebut. Pemerintah Tunisia telah meminta suntikan dana dari IMF untuk membantu krisis keuangan mereka Selama ini sebagian anggaran negara dialokasikan untuk mensubsidi harga bahan bakar domestik dan beberapa kebutuhan pokok lainnya Jika konflik di Ukraina terus berlanjut bukan tidak mungkin Tunisia akan mengalami defisit anggaran dan mengancam kebangkrutan nasional